What's up, pessoal, fans? Welcome back to Time Out! Amartahang Tua, bila mereka ingin tetap memiliki kesempatan masuk ke IBL Playoff. Di luar dugaan, menurut gue, Amartahang Tua berada di posisi paling bawah di IBL Standings dengan rekor 1 kali menang dan 8 kali kekalan. Kenapa di luar dugaan? Karena di pre-season, di 2 pre-season tournament, yaitu Piala Raja dan juga Piala Presiden, pemain lokal, mereka tampil luar biasa banget. Sehingga kita memiliki ekspektasi tinggi saat memasuki ke regular season untuk Amartahang Tua. Tapi tampaknya hasil belum bisa maksimal untuk Amartahang Tua. Dan yang pasti, bila mereka ingin tetap bisa masuk ke playoff, menurut gue, mereka harus bisa sapu bersih di seri Kediri ini. Dan menghadapi seri Kediri, wah ini mereka mendatangkan seorang pelatih legenda, pelatih senior. Ini gue belum tahu jujur role pastinya apa sebagai pelatih kepala atau konsultan, karena tadi gue cari beritanya, belum ada di mana-mana. Jadi mereka baru saja mendatangkan Coach Rastafari Horongbala. Nah, gue liat ini di Instagram mereka, Coach Faris sedang menggambar tadi di board, gue liat Instagram story-nya Amartahang Tua. Jadi ini adalah addition yang sangat bagus banget menurut gue. Memang sepertinya tim muda ini butuh sentuhan pelatih senior dan juga pelatih yang galak menurut gue, agar mereka bisa bermain lebih bagus lagi. Seperti yang kita tahu, tahun lalu Amartahang Tua dipegang oleh Coach Bedu, tapi Coach Bedu akhirnya pindah ke Lufria, Surabaya. Dan season ini diberikan posisinya kepada asisten coachnya dia, yaitu Coach Haripra Yogo atau biasa kita kenal dengan Coach AI. Coach AI merupakan tahun pertamanya melatih di Liga Profesional dan memang hasilnya belum maksimal sehingga tampaknya manajemen Amartahang Tua ingin mengambil sosok pelatih yang senior dan syarat pengalaman. Gila sih Coach Fari sih, di nasional udah sering juara, internasional udah syarat pengalaman juga, membawa tim nasional Indonesia. Jadi, wah ini addition yang sangat menarik, kita tunggu apakah bener bisa memberikan sentuhannya nih untuk Amartahang Tua di seri kelima nanti. Tapi menurut gue, selain faktor pelatih, ada beberapa faktor lain yang harus dikoreksi juga oleh Amartahang Tua bila ingin sukses di seri kelima di Kota Kediri. Yang pertama menurut gue pemain lokal mereka harus step up sih. Season ini gue tau beberapa pemain lokal mereka dealing with injuries. Gue harapkan istirahat dua minggu ini bisa membuat para pemain mereka pulih 100%. Terutama untuk Abraham Wenas. Abraham Wenas ini ekspektasi gue tinggi sekali season ini. Gue harapkan tadinya dia bisa average at least 15 poin per game. Tapi tampaknya season ini dia masih struggling banget menemukan offense-nya dia dan juga ritmenya dia. Tampaknya juga gak se-agresif biasanya ya. Walaupun gue gak nonton banyak game, gue nyenangkan beberapa game, tapi kalau gue lihat dia hanya average sekitar 7 poin per game. Jadi gue harapkan Abraham Wenas di beberapa seri terakhir ini bisa menanjakan atau bisa menaikkan level permainan dia. So let's go, Bram! Man, you can do it, man. Hopefully Abraham Wenas bisa average double-double, bukan double-double, tapi double-digit points for Amartahang Tua di beberapa seri terakhir ini. Lalu selain itu juga gue punya harapan tinggi untuk Sheffley. Nah, Sheffley ini di preseason juga tampil luar biasa pointer mesin scoringnya Amartahang Tua juga saat preseason. Tapi saat musim regular ini struggling banget to find his shots, presentase tembakannya cukup rendah. Jadi gue harapkan di beberapa seri terakhir ini juga dia bisa step up. Gue tau kemampuannya Sheffley itu bagus banget dan dia juga bisa create his own offense. Jadi gue harapkan Sheffley bisa step up juga. Dan ada beberapa nama lagi seperti Steven Neno yang memang struggling, gue harapkan dia injuri ankle sebelum season ini mulai. Gue harapkan tapi Neno 3 point ini juga bisa membantu untuk Amartahang Tua. Lalu ada juga nama Kelly Purwanto. Maspur, let's go, man. Maspur ini sebagai sosok paling senior di tim ini dan juga jadi penyimbang lah. Gue harapkan dia bisa menenangkan pemain-pemain muda ini dan bisa memberikan percayaan diri juga bahwa walaupun rekor mereka sekarang paling bawah tapi mereka tetap punya kesempatan untuk masuk ke IBL Playoff. Oke, selain pemain lokal, faktor pemain asing jelas besar juga. Dimana mereka sudah menghabiskan nih kuota untuk mengganti pemain asing mereka. Yaitu mereka baru saja mendatangkan Emilio Parks dan juga Steven Mayuri. Emilio Parks penampilannya beberapa game awal cukup oke. Walaupun menurut gue bisa lebih baik lagi, gue harapkan sih Emilio Parks bisa lebih agresif lagi. Tapi ada satu nama yang gue harapkan bisa bagus yaitu Steven Mayuri. Karena Steven Mayuri waktu baru datang itu, gue dengar dari beberapa orang, gila Steven Mayuri ini jago banget. Ada beberapa yang lihatnya di latihan sih. Dimana katanya Steven Mayuri ngedangnya tinggi banget lompatnya dan juga ngedrive-nya bagus banget, tajem abis. Tapi, saat bermain di seri Jakarta kemarin nih, gue gak ngeliat apa-apa dari dia. Asli, main menitnya dikit. Gue gak tau apakah dia masih adaptasi, apakah masih mencari ritmenya, atau belum biasa dengan ofensenya Amartang Tua. Tapi yang pasti gak ada alasan untuk dia di seri kelima, di Kediri, untuk average 6 poin per game lagi. Menurut gue, Steven Mayuri ini pemain yang berbakat dari California, udah sering main di Drew League. Gue mengharapkan dia bisa at least average 16-18. 16 poin lah ya untuk Amartang Tua. Jangan sampai Amartang Tua menyesalkan mengambil Steven, menyesali mengambil Steven Mayuri ini. Karena menurut gue, Steven Mayuri ini bisa jadi defender yang bagus, karena tangannya panjang banget, dan juga bisa jadi wing yang bagus. Bisa nembak, kalau gue juga halnya bisa 3 poin. Jadi gue harapkan, gue punya harapan besar nih, untuk Steven Mayuri di seri kelima ini, bila Amartang Tua ingin bisa, atau ingin menyapu bersih seri kelima ini. Kalau Q Cutten kita semua udah tau lah ya, kualitasnya dia gimana, tapi yang pasti gue harapkan juga Q Cutten nggak terlalu santai-santai mainnya. Kadang-kadang gue lihat dia sedikit, apa ya, sedikit santai, pokoknya nggak agresif seperti biasanya, kayak di seri 1 dan seri 2. Jadi gue harapkan Q Cutten bisa mencetak, at least 25 poin ke atas lah, di seri kelima ini sih. So, itu dua faktor dari, menurut gue yang paling besar. Tapi ada beberapa faktor lagi, menurut gue sih, Amartang Tua ini, presentase tembakannya harus lebih bagus, dan juga yang pasti, kok gue bilang, mungkin bisa bermain lebih cepat kali, dan tempo lebih cepat ini, bisa create offense lebih gampang. Walaupun memang tidak mudah di aplikasikan di lapangan, tapi gue harapkan, fast break-fast break-nya, apalagi kalau point guard-nya Q Cutten, ataupun Abraham Wenas, mereka tuh dua ini sangat berbahaya banget, di transisi sih. Jadi, gue harapkan itu bisa dimaksimalkan juga, lo Amartang Tua. Dan yang pasti, ini krusial menurut gue, kalau mereka tidak bisa menang, dua game aja mereka gak bisa menang, di seri Kediri ini, pupus menurut gue harapan mereka untuk masuk playoff, dan juga gue yakin manajemennya Amartang Tua, apalagi dengan sponsor-sponsor baru, ini ekspektasinya tinggi sekali untuk tim ini, jadi gue harapkan para pemain ini, bisa deliver ekspektasi dari manajemen, agar persaingan masuk playoff, juga lebih seru nih, karena kita tahu, playoff ini kok hal-hal 6 tim ya, teratas, selain tim nasional Indonesia, bisa masuk ke playoff. Ini udah seri-seri, oke, 4 seri terakhir ya, berikut ini, ini akan menjadi persaingan yang ketat banget menurut gue, dan akan membuat IBL semakin seru aja. So guys, thank you banget, itu aja video yang gue ingin sampaikan, nanti mungkin kalau ada hal-hal menarik di kota Kediri, kalian bisa DM gue, dan kita mungkin bisa bahas juga, hopefully bisa nonton, karena beberapa hari ke depan, kayaknya akan ngeliput, ada divisi 1 kayaknya, dan juga ada Kejuruhil, Jakarta Selatan, so gue harapkan gue bisa nonton di handphone gue, paling ngarah di Kediri. So guys, thank you banget yang udah nonton, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, I'll see you guys next video. Peace!